Hai, dan Bumi Langit punya sangat banyak untuk lisensi karakter orisinal buatan komikus tanah air Dan beberapa diantaranya sudah sangat dikenal sejak perilisan film pembuka jagad sinema Bumi Langit yang tidak lain merupakan Gundala tahun lalu Dan kali ini kami akan memberikan daftar 5 karakter Bumi Langit paling keren Kami akan memilih karakter dari salah satu versi jagad Bumi Langit Siapa saja? Langsung saja Pengkor, Jagad Sinema Bumi Langit Di film Gundala, Pengkor hadir sebagai antagonis utama yang harus dihadapi oleh Sancaka Bernama asli Haidar Subandi, Pengkor versi jagad sinema adalah karakter yang keren berdasarkan latar belakang ceritanya Bisa dilihat dari fisiknya yang terbentuk karena masa lalu kelam Yang dialaminya sewaktu kecil, termasuk pola pikirnya yang sudah terbentuk sejak kecil Hebatnya Pengkor ini sudah seperti mafia terkenal di dunia Dimana dia bisa membentuk kelompok yang dirinti sejak kecil Hingga akhirnya membesar dan bisa mengatur sebuah negara Bisa dilihat di komik Gundala Movie Adaptasi Takdir Pengkor dengan taktik liciknya Mempengaruhi anak-anak kecil yang sengaja dibuat yatim Untuk menjadi pembunuh bayaran Yang siap melayaninya kapan saja Dan akhirnya akan disebut dengan julukan anak bapak Dengan semua itu sudah cukup beralasan menempatkan karakter dengan julukan bapak ini Ada di daftar ini Mata Malaikat, Jagad Revolusi Karena belum hadir versi adaptasi film layar lebarnya Mungkin banyak yang belum mengenal karakter antagonis keren satu ini Mata Malaikat adalah karakter yang berperan sebagai musuh beboyutan si buta dari gua hantu Justru ironisnya Dialah yang membentuk Badra Mandrawata Sampai menjadi si buta dari gua hantu Gaya bertarungannya pun sama Dengan si buta karena keduanya belajar bela diri dari guru yang sama Yaitu patua dari gua hantu Ditambah lagi Mata Malaikat disebut sebagai salah satu pendekar yang tak terkalahkan Dalam era jawara Kepribadian karakter bernama asli runta ini cukup unik Karena perbuatan kejinya tidak semanis apa yang dia ucapkan Dan kalau kalian ingin melihat aksi keren Mata Malaikat Bisa untuk membeli komik fisik si buta dari gua hantu Mata Malaikat Di toko buku terdekat Atau membaca secara digital Di halaman facebook bumi langit secara gratis Gazul Jagat sinema Di komik aslinya Gazul tidak memiliki latar belakang atau kepribadian menarik Karena Mar Gazuli diceritakan adalah korban percobaan nuklir ilegal Yang membuat tangannya cacat Dan menggantinya dengan tangan robot Karena efek psikologi dan radioaktif Merubah Mar Gazuli menjadi sosok bernama Gazul Yang melanjutkan ambisi ayahnya Untuk menguasai segala alam pengetahuan dan umat manusia Namun itu bukanlah apa-apa dibandingkan dengan karakter Gazul Di jagat sinema bumi langit Yang hadir di dalam film Gundala Di Gundala Gazul merupakan singkatan dari Ghani Zulham Dia merupakan salah satu orang yang bekerja untuk pengkor Tapi secara tak terduga Gazul punya agendanya sendiri Yaitu membangkitkan salah satu antagonis paling utama Di jagat sinema bumi langit jilid 1 Yaitu Kiwi Lawuk Yang diperkenalkan di akhir film Gundala Gazul disini merupakan karakter mastermind Yang dengan taktik jeniusnya Bisa mengendalikan pergerakan pengkor dan Gundala Dan kerennya lagi Gazul yang memancing Sancaka untuk keluar Dengan mengatur isu dari serum amoral Yang pada akhirnya akan berujung ke pembangkitan Kiwi Lawuk Satu lagi hal keren dari karakter ini Adalah dia tahu kapan waktunya untuk bergerak Dan harus bekerja untuk siapa Sembrani Jagat revolusi Dari seluruh karakter di daftar ini Sembrani adalah karakter yang banyak belum tahu Namun Saat ini berusaha diangkat oleh bumi langit Melalui art yang ada di instagram mereka Dalam beberapa post terakhir Alasan simpel menjadikan karakter ini keren Adalah kemampuannya Kemampuannya yang wajib diketahui adalah Menembus dinding keempat Atau breaking fourth wall Dan jika kalian belum tahu Sama seperti Deadpool Yang bisa menyadari dirinya adalah karakter Di dalam komik atau film Hal ini bisa kalian lihat di komik revolusi Patriot Prahara Selain itu Sembrani juga punya selera humor unik Dan punya kemampuan untuk menguasai logam Magnet Terbang Dan menetralkan racun Maza era legenda Jagat revolusi Sepertinya hampir semua fans bumi langit sudah tahu Kalau Maza Adalah salah satu karakter pendiri kelompok jagoan Patriot Namun Maza yang kami bahas disini adalah Maza yang ada di era legenda Tepatnya di jagat revolusi bumi langit Dan bisa dibaca di komik jaga bumi Maupun Maza Prince of Dream Maza era legenda adalah Seseorang yang dijuluki sang penakluk Karena dia bisa menghentikan perang Yang terjadi di tiga kerajaan Yaitu Kerajaan Wiba Rawaya Dan Godam Hebatnya lagi Setelah itu Dia akhirnya menjadi raja diraja Dengan kata lain menjadi Panglima tertinggi dari aliansi tiga kerajaan Yang punya kemampuan kombinasi militer Spiritual dan teknologi perang Paling hebat Satu lagi Maza menjadi pemegang pusaka sakti Bernama pusaka jaga bumi Dan semua itu cukup untuk membuat dia Sebagai salah satu karakter paling kuat Dan paling tangguh Di Bumi Langit